Intro Selamat pagi, saya Sifat Kelas 4. Kembali kita ketemu dalam pelajaran drawing selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan gembira. Baiklah, untuk materi pelajaran drawing bulan ini tidak begitu beda dengan materi-materi kelas 4 tahun-tahun kemarin. Tetapi ada sesuatu yang beda, yang sangat seru nanti mengejutkan materi ini dalam peragaannya Pak Sunari untuk siswa kelas 4. Untuk itu, saya mohon anak-anak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Untuk materi bulan ini, kelas 4 adalah menggambar hewan atau binatang berkaki 4, 3 binatang, boleh 1 saudara atau bersahabat. Anggap saja temanya menggambar binatang berkaki 4, jumlahnya 3 bersahabat. Dulu waktu kelas 3, anak-anak kan sudah diajari Pak Sunari menggambar tema dengan kehidupan binatang-binatang maupun yang lain di angkasa. Ada pesawat terbang, ada balon, ada parasit, macam-macam. Yang kedua juga sudah diajarkan tentang tema kehidupan di dalam lautan. Ada ikan-ikan, ada gurita, ada kapal selam, ada harta karun, ada macam-macam. Nah, ini kelas 4 ini sekarang temanya adalah belajar menggambar binatang berkaki 4. Tetapi jangan hanya satu, tiga, boleh induknya dan anaknya, boleh binatang yang lain, misalkan gajah sama harimau tapi bersahabat. Dan Pak Sunari tidak bisa menerangkan banyak sekali, memberikan contoh banyak sekali karena binatang berkaki 4 itu banyak sekali. Kalau dihitung, ya habis nanti videonya satu jam hanya untuk menerangkan binatang berkaki 4. Ada gajah, ada harimau, ada harapah, ada klinci, ada anjik, dan macam-macam. Nah, untuk kali ini Pak Sunari hanya menerangkan bagaimana binatang berkaki 4 itu berjalannya, bagaimana posisi kakinya itu hanya diberi contoh beberapa binatang yang sudah mewakili. Tentunya Pak Sunari tidak bisa membawa binatang ke sekolah, masa membawa binatang ke sini? Ya tidak, rame kalau Pak Sunari bawa gajah ke karis, ya rame di karis, bawa harimau lari semua orang ditidak nanti. Ya tidak bisa Pak Sunari ya, tapi kalau membawa gambar, anak-anak sudah tahu di rumah banyak gambar-gambar. Bisa buka di Youtube, bisa buka di Google, bisa lihat di buku cerita, banyak sekali di Instagram, banyak sekali binatang berkaki 4. Nah, ini Pak Sunari akan memberikan peraga menggambar binatang, di mana peraganya itu mendekati sesungguhnya, tapi bukan binatang beneran, yaitu berupa wayang satwa. Nah, perhatikan ya, ini, satu contoh ini, ini gajah, ya gajah ini ada belalenya, ada taringnya, kakinya empat, perhatikan kakinya empat. Ada kekornya, ya badannya besar, tapi matanya kecil, gajah itu, lihat gajah, ya telinganya besar, kakinya besar, ini gajah. Nah, kalau jalan ya pelan-pelan, kalau lari ya gajah, mungkin bisa diikuti anaknya, bisa diikuti oleh anaknya, lihat anaknya, barangkali anaknya dua juga boleh. Nah, ini yang gajah, ya ini ada, ya gajah atau menjangan, ya lihat, ya ini menjangan, ya lihat menjangan, tanduknya bercabang. Nah, ya, tanduknya bercabang, kakinya empat ini, coba lihat, ini. Nah, anak-anak kalau menggambar kaki empat, perhatikan itu. Nah, kalau hijau-hijau ini, ini tanaman rumput, ya. Tapi anak-anak jangan menggambar wayangnya gini, ya, gambar binatang. Ini Pak Sungari hanya mencontohi, ngasih contoh, ngasih contoh bagaimana binatang berkaki empat itu, kakinya bagaimana jalannya, ya. Ya, ya. Nah, ya. Ini, jangan satu, mungkin dua atau tiga. Nah, ada anaknya. Mungkin ada anaknya ini. Nah, ya, ada anaknya. Ya, ada anaknya. Kurang satu. Kalau cuma dua, kurang satu. Ya, ada spesiesnya, ya, yang dekat dengan dia. Ya, apa namanya? Kancil. Ya, ya, ini anak-anak tahu tau kancil. Nah, kancil. Ya, ini. Ya, ini udah tau. Kakinya empat semua, kakinya empat. Nah, kakinya empat semua. Ya, ini kancil. Ya, ini. Ya, ini kijang, kancil, menjangan. Tiga, sudah tiga binatang. Nah, ini kambing. Nah, ini kambing. Ya, embek yang biasa pakai sate. Bikin sate itu. Anak-anak yang sering makan sate kambing itu, ya. Kambing atau domba. Bikin tiga. Ya, ini kambing. Ya, ini kambing. Ya, ini kambing. Ya, ini kambing. Kakinya empat, perhatikan. Perhatikan kakinya, ekornya. Yang depan, tanduknya. Tanduknya biasanya melengkung gitu-gitu, ya. Biasanya. Biasanya lengkung itu tanduknya. Nah, ini kambing. Warnanya bisa putih, bisa coklat. Ya. Babi hutan. Ya. Ya. Ini babi hutan. Ya. Nah. Nah, anak-anak lihat babi hutan. Babi hutan punya taring. Ya. Taringnya ini. Ini di Papua banyak ini. Ya. Di Papua banyak ini. Babi hutan ini. Kalimantan banyak ini. Nah, di Jawa sudah kurang. Harimau. Oh. Ini. Harimau. Wow. Jalan ini. Lihat harimau. Lidahnya. Taringnya. Ya. Lidahnya, taringnya. Kukunya. Kukunya ini. Nah, ini. Lihat kukunya di tangannya. Lihat lidahnya. Taringnya. Ya. Harimau. Barangkali harimau tidak hanya ini. Tidak hanya harimau tutul. Ada juga harimau lain. Ya. Ada yang loreng. Kukunya juga empat ini. Ya. Kukunya empat juga ini. Ya. 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 Ini harimau. Ya. Ya. Buaya ini. Ya. Lihat ini buaya. Ya. Di batu itu ada. Apa itu? Taman buaya. Apa itu ya? Ya. Nah, barangkali dengan anaknya. Ada anaknya. Ya. Anaknya bikin dua juga boleh. Ya. Ya. Anaknya bikin dua juga boleh. Ya. Dengan anaknya buayanya. Ya. Perhatikan. Kakinya empat. Ada cakarnya. Mulutnya lebar. Taringnya giginya. Tajam-tajam. Lihat seperti ular. Ada ekornya. Ada sisiknya. Lihat ya. Di air biasanya. Makanya itu ada biru-biru itu air. Ada air itu biru-biru. Ya. Oke. Nah. Ini apa ini? Kura-kura. Ya. Biasanya anak-anak senang ini kura-kura. Bikin kura-kura tiga atau empat. Ya. Ya. Nah. Kura-kura ya. Kura-kura ini bisa panjang ini. Lahirnya bisa panjang. Loh. Loh. Bisa panjang lahirnya ya. Nah. Nah. Lahirnya bisa panjang lah. Ya. Lihat sana. Lihat sini. Ya. Lihat sana. Lihat sini ya. Ya. Bisa masuk lagi. Jalan lagi. Nah. Jalan lagi. Kura-kura. Lucu kan. Unikan ya. Supaya anak-anak enggak jenuh. Pelajaran terobeng. Enggak bosan. Pak Sunari juga enggak bosan. Karena online ini ya menyenukan. Membosankan. Jadi sama Pak Sunari. Dibuatkan alat praga yang membuat variasi supaya saling menyenangkan ya. Itu tadi anak-anak ya. Jadi dikasih background. Kalau misalkan tadi apa buaya. Ya itu ada air ya. Tapi kalau itu harimau atau gajah ada hutan. Di belakangnya banyak pohon. Di bawahnya banyak rumput. Berapa binatangnya? Tiga. Tiga binatang. Bisa satu saudara. Bisa bersahabat dengan binatang yang lain. Demikian tadi ya. Penjelasan Pak Sunari tentang materi. Kelas empat. Dimana menggambar tiga binatang berkaki empat bersahabat. Anak-anak bisa untuk menambah pengetahuannya. Di samping yang dijelaskan Pak Sunari tadi. Bisa melihat di buku cerita. Barangkali melihat di Google, di internet. Itu ada di Youtube ya. Yang penting semuanya diwarna sampai tepi-tepinya. Sampai background-backgroundnya tidak ada yang kosong. Dan saya minta anak-anak mengerjakannya dengan serius. Agar hasilnya bisa bagus. Supaya nilainya drawing. Semuanya mendapat nilai-nilai yang tinggi. Nilai yang besar. Selamat mengerjakan.